Hai semuanya, selamat datang kembali. Sebelum lanjut, klik dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya seputar luar angkasa. Hingga saat ini sains belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai seberapa besar atau luasnya alam semesta ini. Ada sebuah batas yang membuat kita tak bisa mengetahui dengan pasti ukuran alam semesta. Hal yang mengenai alam semesta berujung atau tidak, memiliki batas dengan alam semesta lain atau tidak, itu semua belum terjawab. Alam semesta ini merupakan ruang dan waktu yang didalamnya terdiri dari ribuan objek seperti planet, asteroid, satelit alami, komet, bintang, galaksi dan semua sumber energi didalamnya. Tapi, sebuah ruang semesta itu memiliki batas yang bisa kita amati. Semesta yang bisa kita amati ini disebut dengan observable universe. Sebelum kita membahas mengenai observable universe, kita bahas dulu mengenai bagaimana kita tahu luas alam semesta ini dan berbagai objek di dalamnya. Untuk mengetahui semua informasi alam semesta, modal kita cuma satu yaitu cahaya. Cahaya merupakan sidik jari utama bagi para astronom untuk bisa mengidentifikasi benda luar angkasa, dengan begitu kita bisa mengetahui sistem galaksi, sistem planet terbentuk dan juga evolusi bintang. Tapi bagaimana kita bisa mengetahui black hole yang tidak memiliki cahaya? Jawabannya adalah melalui interaksi dengan benda-benda di sekelilingnya. Jadi bukan dari lubang hitam itu sendiri. Melalui teori relatifitas khusus, cahaya merupakan energi dengan kecepatan maksimum, sehingga materi dan informasi di alam semesta dapat diamati melalui bumi. Meskipun berkecepatan hampir 300 ribu kilometer per detik, cahaya tentu membutuhkan waktu untuk sampai ke pengamat di bumi. Dengan diketahuinya jarak antarplanet dan semua objek di luar angkasa kita bisa menghitung berapa luas alam semesta ini. Satuan jarak di luar angkasa ilmuwan tidak menggunakan ukuran biasa, ilmuwan menyebutnya dengan satuan tahun cahaya. Satu tahun cahaya itu sama dengan 9.461 triliun kilometer. Dan, jarak antar objek di luar angkasa bisa mencapai miliar tahun cahaya. Sabu Kuiper merupakan wilayah di tata surya yang berada pada orbit Neptunus yang jaraknya sekitar 30 hingga 50 satuan astronomi. Kalau kita hitung, satu-satuan astronomi itu sama dengan 150 juta kilometer atau sejauh jarak antara bumi ke matahari. Jarak matahari ke Sabu Kuiper yaitu 4,5 miliar kilometer. Kalau kita ingin jalan dari ujung ke ujung Sabu Kuiper butuh waktu sekitar 6,7 ribu tahun cahaya. Mungkin yang menjadi pertanyaan di sini adalah apakah luas Sabu Kuiper sudah cukup besar untuk mengukur luas alam semesta? Jawabannya belum. Kita akan mengukur yang namanya galaksi. Dan bumi beserta anggota planet dalam tata surya adalah satu bagian kecil dalam komunitas yang lebih besar namanya galaksi Bimasakti. Matahari dalam tata surya kita merupakan salah satu dari miliaran bintang lainnya. Ia merupakan salah satu penghuni galaksi Bimasakti. Dan galaksi Bimasakti memiliki jarak dari ujung ke ujung sebesar 100 ribu tahun cahaya. Jika kalian mampu menciptakan mesin luar angkasa yang bisa menyamai kecepatan cahaya, itu artinya kalian masih harus menempuh 100 ribu tahun supaya bisa menjelajahi galaksi Bimasakti. Jadi apakah alam semesta ini hanya sebatas galaksi Bimasakti? Galaksi kita yang di dalamnya ada miliaran planet dan bintang hanya salah satu bagian kecil dalam komunitas yang namanya Virgo Supercluster. Virgo Supercluster adalah wilayah yang di dalamnya terdapat lebih dari 100 galaksi termasuk galaksi Bimasakti dan Andromeda. Diameter Virgo Supercluster ini setara dengan 110 juta tahun cahaya. Buat cahaya yang sedang bergerak dari ujung ke ujung, setidaknya butuh 110 juta tahun agar bisa sampai ke sisi yang lain. Apakah kalian menganggap Virgo Supercluster sangat luas? Bukan lagi luas, tapi sangat kecil. Karena Virgo Supercluster hanya satu bagian kecil dari komunitas yang lebih besar, kita menyebutnya Laniakea Supercluster. Disinilah tempat ratusan ribu galaksi yang kalau kita perkecil setiap titik yang kita lihat itu adalah galaksi. Dan kita sudah tidak bisa membayangkan lagi berapa triliun bintang dan planet di dalamnya. Untuk bergerak dari ujung ke ujung setidaknya dibutuhkan waktu 520 juta tahun. Laniakea Supercluster hanya satu bagian yang tidak hanya kecil tapi udah seperti mikroba dalam ruang yang kita sebut Observable Universe. Disinilah rumah bagi kurang lebih 2 triliun galaksi dan jumlah planet yang gak kehitung lagi berapa jumlah nolnya. Menurut Wikipedia, alam semesta teramati memiliki diameter 93 miliar tahun cahaya. Observable Universe adalah batas cahaya yang bisa sampai ke bumi untuk saat ini. Jadi, inilah batas bagi kita ketika ingin mengetahui seberapa besar alam semesta. Mungkin kalian bertanya, apakah alam semesta teramati karena peralatan yang kita punya tidak canggih? Jawabannya bukan masalah peralatannya, tapi karena yang terbatas adalah cahaya itu sendiri. Bisa saja objek terjauh di luar Observable Universe cahayanya belum sampai kepada kita di bumi. Dan lagi masih ada misteri tentang multiverse yang sampai saat ini masih menjadi rahasia dan misteri untuk kita semua. Bumi hanya bagian mikro dari alam semesta teramati. Para ilmuwan berpendapat bahwa masih ada miliaran semesta di luar Observable Universe yang saat ini tidak kita ketahui. Jadi, jangan berhenti belajar karena kita akan terus mempelajari bahwa alam semesta ini terus berkembang yang kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Nah jadi dengan besarnya alam semesta kita ini mungkin banyaknya butiran pasir yang ada di seluruh lautan di bumi tidak bisa menyamai banyaknya bintang yang ada di alam semesta ini. Terakhir, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video tentang luar angkasa lainnya.